Sosok ini memulai mimpinya sebagai seorang komedian saat duduk di bangku sekolah dasar. Bersama teman-teman dengan mimpi yang sama, ia mulai berjuang dan meniti karirnya di dunia hiburan, sampai akhirnya nama Cagur dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sosok yang selalu membagikan banyak tawa di setiap acara yang ia bawakan. Inilah dia, Narci. Terima kasih sudah menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Tamu kita kali ini, pastinya dia lucu. Dia diem aja duduk udah lucu loh. Tapi ini, siapa sangka ya sosoknya yang kelihatannya bercanda, gak serius, eh, tiba-tiba terjun di dunia politik. Ya, aneh kan? Padahal dunia politik dengan komedian itu kayak gini loh, bertolak belakang gitu. Mungkin ada relevansinya, nanti kita tanya aja sama dia, langsung kita ngobrol sama Narji. Terima kasih banyak, Ayah. Kabarmu, PIE? Alhamdulillah, saya sehat. Bu Cua, anak-anakmu sehat, KPE? Alhamdulillah. Ngomong Jawa, aku yang ngomong brebes. Iso, brebes. Oh, berarti hasil browsing nih. Betawi asli, Ayah. Bang Yos, saya tuh orang Betawi asli. Lahirnya? Di Jakarta juga, saya lahir di Ciputat. Oh, bukan brebes. Itu berarti orang-orang searching tuh, suka masukin data sembarangan. Berarti menyesatkan ini ya. Menyesatkan. Gak nyambung aku ngomong Jawa, ternyata kamu. Nah, iso. Betawi. Betawi. Kalau kita panggil Bang aja ya, Bang Narji. Nah, kalau Bang Yos manggil Bang, saya manggil apa dong? Oke, oke, oke. Sih, kita semua kan kepengen tau ya. Saat kamu kecil dulu, itu dari keluarga seperti apa sih? Ayah, Bunda, Mo itu dari keluarga kecukupan atau pas-pasan. Terus, saya dengerkan kamu paling tidak sampai kuliah ya tingkat mahasiswa di Universitas Negeri. Ya, coba ceritain. Kalau cerita, kalau Bang Yos nanya kecil, ya sekarang juga saya masih kecil. Masih kecil sekarang? Artinya saya masih merasa orang yang sangat kecil, karena belum bisa memberikan apa-apa untuk negara ini. Kalau Bang Yos kan udah menjadi orang besar, karena sudah membesarkan banyak daerah-daerah yang pernah dipimpin oleh Bang Yos. Jawa Timur pernah, Jakarta pernah, dan menjadi kota-kota yang besar. Saya belum arti apa-apa, saya masih orang kecil. Ya kalau cerita masa kecil saya, saya itu sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan ya. Bercukupan? Iya, makan asal cukup, jajan asal cukup, baju setahun sekali asal cukup, kayak gitu. Itu kecukupan? Berkecukupan artinya asal cukup aja deh. Jadi hidupnya nggak berlebihan, karena memang pas- Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya perjuangan di keluarga saya memang sangat berat. Berapa saudara sih kamu? Saya itu enam dari bapak, ibu juga bawa dua, jadi delapan. Oh sama dong. Terus saya itu, ayah itu dulu operator layar tancep. Operator? Layar tancep, yang kerjanya malam. Yang motor filmnya gitu? Iya, ngegulung kalau subuh, untuk nyiapin motor malam. Dan ibu itu tukang rias kampung. Terusnya apa kerjanya sih? Tukang rias, ya saya. Tukang rias, rias manten. Rias manten. Tapi anaknya nggak dirias nih. Ya dirias, tetap aja jelit ya. Ibunya tukang rias, tapi kok anaknya berantakan ya? Takutnya nggak percaya gitu Bang Yus. Ya itulah dari hasil itu, bagaimana tekadnya kedua orang tua saya, yang penting anaknya itu bisa sekolah tinggi. Meskipun anaknya nggak ada yang tinggi. Sekolahnya yang tinggi. Yang penting sekolahnya harus tinggi kayak gitu. Jadi saya sampai sekarang itu nggak bisa naik motor Bang Yus. Karena? Karena emang ayah nggak pernah dulu ngajarin saya naik motor, takutnya minta motor. Karena anak Betawi kan kayak gitu. Kalau udah bisa naik motor, pasti ngamuk minta dibelirin motor. Ntar kalau udah dibelirin motor, ngajak cewek. Ujung-ujungnya dia jadi tukang ojek. Kata ayah kayak gitu. Mendingan nggak bisa naik motor. Terus itu yang membuat saya berjuang itu dulu, saya pengen ngerubah kehidupan keluarga. Nasib lah. Ngerubah nasib. Lalu caramu gimana? Cara saya itu, pertama saya sudah sadar bentuk ayah. Saya itu becermin. Mau jadi tentara kan nggak mungkin kan segini jadi tentara kan. Kurang. Kurang. Ketinggian lah pasti. Karena saya diri aja tiarap jatuhnya kan. Akhirnya saya berpikir, jadi model juga jauh kan. Yang paling cocok sama saya pada saat itu, jadi pelawak. Karena diem pun orang sudah ketawa kan. Aduh, bisa juga ngecengin ya. Terus ada nggak masa paling sulit sekali waktu kamu? Ya kan waktu berjuang untuk bisa. 93 ya? Tahun 93. 93 sampai dengan 96, masa-masa saya SMA. Saya merasakan disitulah titik nadir hidup saya. Karena ayah kena rematik akut. Yang kakinya nggak bisa gerak. Ibu, diabetes. Obatnya itu seminggu pada jaman itu ya. Berdua itu 700 ribu. Sedangkan yang kuliah dua orang. Aku mau masuk kuliah. Aku tuh bingung. Kakakmu juga? Kakak juga. Akhirnya kakak juga nggak sempat selesai kuliahnya. Tapi aku berpikir, kampus mana yang paling murah? Bukan yang paling bagus. Aku cari-cari nggak taunya. Waktu itu Ikip Jakarta paling murah. Ikip Jakarta? Sekarang jadi UNJ. Oh iya negeri kan. Negeri. Karena pada saat itu kita harus jalur UMPTN. Dan disitulah saya berjuang bahwa saya harus statusnya kuliah. Berapa uang kuliah semester? Satu semester dulu 265 ribu. Murah dong. Ya kalau buat orang mungkin murah pada saat itu. Tapi buat saya itu... Ya pada saat apalagi ayah bundanya lagi sakit ya? Itu berat. Dan disitu di kampus saya nggak berpikir untuk jadi guru. Karena keluarga saya juga banyak yang guru. Kan masuk Ikip jadi guru. Saya langsung berpikir gitu masuk Ikip. Saya masuk Ikip calon guru tapi tidak ingin jadi guru. Nah disitulah akhirnya saya berpikir pengen bikin sebuah grup. Kalau bikin grup musik, grup apapun. Saya pengen kasih nama Cagur. Calon guru. Siapa itu? Kamu? Denny. Wendy. Sama Wendy. Tiga. Oke. Dan terkenal kan? Alhamdulillah. Berkat itulah. Waktu ada lomba apa namanya? Ham? Ih apal ya si ayah ya? Tidak tahu dong. Tahun 97 itu. Umur alam mahasiswa. Bener lah. Mas Peteng yang nadain dulu itu. Marpepen. Kamu ada berapa? Saya juara ketiga. Cagur itu unik. Ikut lomba dimanapun juga nggak pernah juara satu ayah. Selalu juara tiga. Dan sepersonilnya selalu bertiga. Jadi pas lah ya. Selalu bertiga kayak gitu. Tapi jangan doain saya punya istri tiga ya. Satu aja galak ya. Jadi sejak kapan kamu itu cinta sama komedi itu? Sejak kapan sih sebenarnya? SD kelas empat ya? SD kelas empat sudah suka. Karena waktu itu. Dan sudah menyadari ada bakatmu itu ya kali ya? Menyadari bentuk aja. Saya kayaknya kalau wajah kayak gini kan yaudah jadi komedian paling cocok gitu kan. Mau jadi general kayak ayah nggak mungkin dong. Kamu orangnya ini banget lah. Jadi saya itu sadar bahwa saya pengen banget jadi pelawak. Itu saya waktu temen SD kan biasanya beli kaset itu lagu-lagu. Saya dulu beli kasetnya itu Jayakarta Group. Mas Jojon gitu. Oh itu yang kamu beli ya? Yang beli kaset-kaset itu. Kemudian karena Babeh itu tukang lu puter layar tancep. Kan film Benjamin, film Warkop. Anak-anak belum nonton aku udah nonton di rumah. Puter di tembok kan. Jadi aku seneng banget nonton komedi. Oh jadi dan aku berpikir ayah boleh jadi tukang puter layar tancep. Tapi suatu hari aku yang diputer sama ayah. Iya. Hebat. Dan itu terlaksana? Terlaksana. Saya sudah bikin pernah paling tidak mengalami main film dua layar lebar. Dan itulah saya berpikir ya Allah apa yang saya ucapkan waktu kecil ternyata didengar. Waktu bikin film itu juga dengan cagur juga? Iya dengan cagur juga. Tapi kenapa tiba-tiba kamu keluar dari cagur? Ayah input hemen juga ya. Jadi gini saya orang yang selalu berpikir dimanapun saya mencari uang, mencari napkah itu dengan suasana hati yang nyaman ya. Yes betul. Berapapun uang yang kita raih, kalau meraihnya dengan tidak rasa nyaman. Pedih. Buat saya kayaknya gak enak. Ya jujur pada saat itu saya sudah mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Di antara tiga ini berarti lu? Iya mungkin mereka nyaman. Mungkin kalau ada saya jadi gak nyaman. Nah karena itu ya saya cari kenyamanan di luar lah. Ya itu akhirnya saya berjalan sendiri. Begitu kamu keluar ini berarti bubar dong otomatis? Enggak. Tetap jalan? Cagur tetap. Mau digantiin orang gitu? Enggak. Tetap ada dua. Mungkin mereka berpikir masihpun gak ada saya. Saya gak tergantikan di Cagur. Saya tersisi tapi sombong loh. Enggak setelah Cagur kan kalau gak usah ada trio apa gitu? Trio apa? Ngikutin juga semprul ya? Semprul ya? Trio semprul itu apa itu? Iya dulu sama Andika Pratama sama satu lagi ayah orang kenal banget lah yang satu itu siapa? Gading Martin. Gading Martin. Gading Martin. Aduh 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 ampun ya ampun ya. Jadi gini ya. Di Semprul juga saya disana sempat 4 tahun saya berjalan. Tapi saya berpikir juga sama Danny sama Wendy aja saya paling jelek kan? Apalagi sama Andika sama Gading. Ya makin jelek saya. Sekarang saya mau cari grup yang jelek-jelek semua. Ternyata di Indonesia udah gak ada orang jelek. Yaudah akhirnya saya jalan sendiri sekarang. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Malamnya masih tetap? Masih. Karena bagaimanapun juga dunia komedi adalah dunia yang membesarkan nama saya. Sampai orang dimanapun juga mengenal saya karena dunia komedi. Jadi kariermu sih ya itu kamu titis selama berapa puluh tahun nih? Kalau secara profesional saya sejak tahun 2000. Ya 22 tahun. Udah cukup lama kan? Udah cukup lama. Komedian, main jadi MC juga kami ya? Iya jadi presenter. Terus sinetron, main film. Tapi tiba-tiba kenapa jatuh cinta sama dunia politik? Aduh ini yang berat ini. Iya. Kenapa saya masuk politik? Karena saya mengidolakan Bang Yos. Iya. Gak nyambung nih ah. Tuh. Jadi saya itu kadang-kadang berpikir. Kalau kita tidak masuk di lingkaran, itu kita kayak ngobrol di belakang pintu. Gak bakal didengar ya. Apapun masukan saya tentang Tangerang Selatan, kota yang saya cintai itu gak bakal didengar. 15 tahun kota itu berdiri. Saya cuma sebagai orang yang tahu bagaimana sejarah Tangsel itu berdiri. Jujur ya, waktu Tangsel berdiri itu saya ikut tanda tangan loh pendiriannya. Memwakili seniman dan budayawan. Wih. Tapi, di saat kota itu berdiri, masukan-masukan orang seperti saya itu gak bakal didengar. Karena saya dianggapin di luar lingkaran. Karena tidak ada wadahnya. Karena itu kamu masuk politik. Karena itulah saya punya kendaraan yang bisa memasukkan saya ke lingkaran itu. Dan bisa menyuarakan saya. Apa yang saya suarakan ini sebenarnya bukan suara saya. Keluarga kamu juga mendukung gak? Kamu masuk politik ini, keluarga kamu juga mendukung. Saya dari kecil udah diusir ya? Hah? Dari kecil udah diusir. Jadi terserah saya. Kalau keluarga saya itu sudah sangat percaya bahwa... Yang terbaik yang kamu lakukan. Yang saya lakukan adalah yang terbaik buat saya. Untuk kamu dan keluarga. Buat keluarga. Nah makanya saya selalu mempelajari. Sebelum masuk saya politik pun. Saya harus belajar dulu tokoh-tokoh. Buku-buku sejarah. Itu saya baca bagaimana terbentuknya sejarah Indonesia. Dari kerajaan gelang-gelang. Sampai kediri. Sampai terbentuk majapahit. Nah itulah. Sejarah Indonesia itu bangsa yang sebenarnya didaya banget. Tokoh yang kamu idolain siapa? Hah? Tokoh yang kamu idolain siapa? Tokoh yang sangat saya idolakan di dunia politik itu. Jujur. Jawab jujur ya. Ayah gak marah nih? Enggak. Idola saya itu Pak Soeharto. Yes. Sampai idola politik siapa aja. Pak Soeharto juga jasanya besar. Sangat besar. Dan saya melihat bagaimana Indonesia kebetulan saya lagi sering keliling Indonesia dengan konsep pertanian YouTube saya. Saya bisa melihat betapa dulu Pak Harto itu memperjuangkan suasembada dengan caranya itu luar biasa ya. Dan memang zaman beliau lah kita suasembada pangan itu kan. Terlaksana zaman beliau. Dan bagaimana merawat bangsa yang besar ini, berbagai suku bangsa, bahasa, kok bisa jadi satu selama 32 tahun? Nah tahun ini aja ya sudah akhir tahun ya sebentar lagi 2003 ya itu udah dipastikan itu tahun politik gitu. Suasana sudah panas lah gitu ya. Angat-angat panas gitu. Oh sekarang aja udah mulai mendidih nih ya? Masa sih? Wah dimana-mana udah mulai berasa banget. Gimana, gimana menurut kamu politik yang sedang berlangsung di Indonesia ini gimana? Sudah on the track atau perlu bagaimana gitu? Kalau dipikir ya ini sih berdasarkan pemikiran saya berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu belum siap menghadapi yang namanya revolusi informasi. Revolusi informasi belum siap? Iya. Akibatnya semuanya mudah dikelompok-kelompokkan dengan sosmed. Semua manusia itu menjadi buzzer untuk kepentingannya. Itu yang merusak bangsa kita akhirnya kita menjah sesuatu yang kita nggak tahu. Hanya tahu dari tulisan atau postingan. Tapi dia nggak tahu kan seperti apa. Sosok Bang Yos bisa aja dianggap menjadi orang yang tidak baik atau gimana melalui sosmed. Nah inilah yang terjadi. Politik kita itu sekarang paling gampang dibikin politik identitas karena adanya sosmed. Makanya saya juga di sini di perpolitik saya tidak ingin menjadi apa-apa tapi saya cuma ingin bisa menjadi orang yang menyuarakan suara orang-orang yang pengen punya kepentingan itu mengutamakan kepentingan bareng-bareng gitu ya. Karena di kampung saya sendiri ya karena saya tinggal itu nggak dikomplek. Saya tinggal di perkampungan itu kalau menjelang-menjelang tahun-tahun politik kayak gini itu memang sudah dikondisikan untuk dipicah belah ya. Saya nggak tahu tangannya tangan siapa tapi sudah terasa banget gitu. Ini yang keluarga birokrasi ini keluarga yang anti birokrasi itu memang sudah terbentuk sendiri dari lapisan paling bawah RTRW. Ini udah penyakit yang berat lu ya. Makanya ayah dong kasih masukan-masukan lagi ya. Lu Jakarta waktu sama ayah kan adem banget kan. Kapak merah aja udah nggak ada pereman-pereman. Salah salah satu tugas pemimpin ya di Indonesia itu karena dalam kondisi yang seperti tadi yang saya katakan sangat majemuk itu harus bisa mempersatukan mereka. Ya kan itu mutlak itu tugas-tugas pokoknya pemimpin siapapun di tingkat mana pun harus itu harus menyatukan masyarakat itu kalau tidak itu jadi titik lemah kita. Itu sih yang saya akhirnya harus berpolitik ya itu alasan saya. Saya harus ada di dalam lingkaran kalau ingin bisa menyuarakan itu. Saya juga yakin ya Naci juga bisa sukses di bidang itu kan. Amin. Kalau membuktikan di bidang-bidang yang sukses-sukses, insya Allah di politik juga sukses. Nah sekarang aku keluarga sekarang ya. Lu udah punya anak tiga. Tiga lagi semua kan? Iya. Pengen punya yang cewek masih atau berhenti aja? Kemarin saya mau nawarin ke istri punya anak cewek tapi yang langsung bawa. Wah langsung bawa yang gede lagi. Wah enak lo. Enggak mau katanya. Naur lo. Cukup lah tiga kan. Tiga laki-laki. Buat saya tiga ini laki-laki bahagia banget. Iya. Jadi sudah punya anak tiga bahagia ya. Apa sih arti keluarga bagi seorang Naci? Ya seperti keluarga cemara. Ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yang paling indah dalam hidup saya adalah saya sudah memiliki keluarga. Kesempurnaan hidup saya adalah begitu pulang ke rumah ada istri yang menyambut dan ada anak-anak yang menyambit. Jadi kebahagiaan saya itu kalau bisa melihat anak-anak saya sekarang tumbuh sehat, pintar sekolahnya, mau ngaji. Itu buat saya suatu kebahagiaan yang paling saya rindu kalau pulang ke rumah. Ada yang kamu arahkan jadi pelawak juga enggak? Saya tidak pernah ingin mengarahkan anak tapi hanya mendukung yang dia mau. Apapun yang pakat dia nanti. Tapi yang nomor tiga kayaknya pelawak banget ya. Nomor tiga? Yang bontot ini nih. Umur berapa? Empat tahun tapi kadang-kadang suka ngecengin ayahnya tuh. Wah itu kalimatnya kalau nggak direm bahaya ya. Masa pagi-pagi gitu nanya ibunya. Enggak kan lu pramugari ya? Iya. Kenapa nikahnya nggak sama pilot? Kok nikahnya sama ayah yang kayak gini gitu? Wah itu pertanyaan itu yang berat buat saya itu. Jadi yang nomor tiga ini kayaknya arahnya bakal kesana. Yang nomor satu nomor dua kayaknya pemain bola ya? Hmm. Karena sekarang dia udah ikut SSB dan udah sering tanding keluar. Ikut-ikut klub apa? Ikut nama klubnya di Tangsel itu ASTAM. Mas Ianu lah ya ini klub apa namanya? Ya klub-klub ya arahnya sih ada. Kayaknya apiliasinya juga ke Persija sih. Banyak pemain-pemain Persija dari SSB situ kayaknya. Hmm. Saya mengarahkan ke anak-anak suka. Jadi memang gitu sih ya anak-anak itu biar saja dia menemukan talentanya dimana. Dia menemukan sendiri. Itu yang kita dorong gitu mestinya kan. Nah sih ya. Dari pejalanmu tadi dari kecil sampai kamu katakan sukses sekarang ya. Dari berbagai bidang ya. Tentu ada trik-triknya apa sih gitu. Yang bisa kita sampaikan kepada penonton. Kudusnya generasi milenial ya. Bahwa sukses itu kantalin juga tadi kan. Ya. Harus kerja keras ya. Tidak kenal menyerah gitu kan. Harus berani mencoba. Coba kalau dari versimu apa? Jujur sama diri sendiri ya. Jujur sama diri sendiri. Contohnya. Contohnya apapun yang terjadi waktu saya sekolah. Saya selalu jujur tidak pernah ngebohongin ke ayah saya soal nilai yang nggak bagus. Karena kalau kita udah mulai nggak jujur dengan diri sendiri. Ya akhirnya kita nggak pernah jadi diri sendiri gitu ya. Iya ya. Kayak saya juga jujur sama diri sendiri itu satu. Jadi pelawak pun saya meniti karir dengan kejujurannya ya. Artinya kejujuran itu kita ngelawak dengan jujur. Kita melawak itu tidak ada titipan. Semua pemikiran komedi kita itu emang dari hati dan pikiran kita. Kemudian juga kayak sekarang kayak gini. Kita itu kan banyak orang tuh kalau jadi artis nggak jujur sama diri sendiri ya. Hidupnya pengen mewah sedangkan penghasilannya tidak seperti itu. Itu akhirnya memaksakan nggak jujur. Kan yang enak itu hidup pura-pura miskin daripada pura-pura kaya. Sekarang tuh banyak orang pengen dianggap, dipandang. Akhirnya membohongi diri sendiri. Kalau saya kan lebih suka orang menghargai saya dengan apa adanya kayak gitu. Trik apa lagi untuk sukses itu? Sukses satu itu. Jangan lupa cari link sebanyak-banyaknya ya. Link. Yang membuat saya besar karena saya banyak teman di kampus dulu. Saya tuh bergaul dengan dosen, dengan rektor pun waktu jaman kuliah. Saya bisa bersahabat dengan rektor saya. Pada jaman itu rektor saya namanya Pak Sucipto ya. Bagaimana saya menganggap bahwa dia bukan rektor saya. Tapi adalah teman diskusi pada saat itu. Bagaimana waktu kita jaman demo 98. Kebetulan aku nggak aktif di BEM pada saat itu. Tapi aku aktif di teater. Tapi bagaimana kita menyuarakan-menyuarakan politik lewat cara-cara teater. Dan di saat rektor waktu itu menegur tapi kita anggap ya wajar lah seorang rektor menegur. Tapi saya anggap itu teman diskusi. Akhirnya dengan diskusi selesai gitu. Sampai sekarang pun saya masih bersahabat dengan rektor yang sekarang, dekan-dekan. Karena saya bilang mereka adalah link pertama yang saya kenal. Yang mengantarkan saya bisa jadi pelawak itu. Dikasih tahu nih ada lomba lawak di sini. Ada lomba teater di sini. Itu karena dari kampus kayak gitu. Link lah yang paling utama. Jadi persahabatan jangan sampai luntur. Jangan luntur. Akibat apapun itu. Itu dia. Oke. Tepuk tangan. Oke. Cih gini ya. Gua ini gak bisa ngasih apa-apa sama lu ya. Kenang-kenang. Saya juga gak minta apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Karena saya pulang dari sini pun banyak ilmu yang saya bisa terapkan di masyarakat. Amin, amin. Tapi aku mau kasih buku ini. Buku ini adalah biografi ya. Ini biografi saat aku lahir sampai jadi Panglima Kudam Jaya. Nah ini saat-saat diriku penur. Mudah-mudahan ini bisa dibaca anak-anakmu. Ini sudah saya tanda tangani. Nah ini yang mahal tanda tangannya banget sih. Wah oke. Ini tanda tangan yang ada di stadion ya? Wah lah. Pastilah. Ini ya oke. Aduh ayah terima kasih banyak ayah. Yuk. Aduh ayah. Oh iya sih. Ada masih satu lagi hadiah untuk kamu ya. Apa lagi ya? Ini ada kaos ya. Oh kaos ya. Ini ada museum. Simbol museum saya. Saya bisa melihat museum. Seperti rimayat hidup tapi dalam bentuk diorama gitu. Seperti rimayat hidup, seperti rimayat hidup dan lu pakai. Oke, gue yakin, makin kelihatan ganteng ya? Pasti, habis gagal manet nih gambarnya. Nah, ini sih. Sini ya? Nah, ini sih. Wah, ini kebalik. Ini nih. Wah, mau ke depan oke. Cuma. Ketes dulu. Kalo nggak muat kan abis bisa ditukar. Yes! Mumpung truknya belum dibayar sih. Waduh. Waduh, seter kayak gini. Mau jadi ganteng ya? Bukan ganteng ini yang gambarnya nggak? Ganteng, ganteng. Kalo udah mau ke kaos ini udah bisa berangkat ke Kongo nih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga Ayah udah kasih buku ya. Karena saya tuh paling seneng kalo orang memberikan buku. Karena kalo dikasih uang belum tentu jadi buku. Tapi kalo kita kasih buku suatu hari ilmunya jadi uang. 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 Terima kasih.